Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada potensi, kalau melihat berarti kemarin paripurnanya cacat hukum Pak Ketua, karena kan undangannya bukan ditandatangin oleh Pian selaku pimpinan Dewan. Jadi begini lho, semua kegiatan di Dewan itu didasarkan pada Banmus. Nah, kalau kawan-kawan lihat, di kata terakhir di Banmus itu, di kertas lembaran terakhirnya, bunyinya begini, jadwal Banmus ini sekaligus merupakan undangan. Nah, yang jadi masalah adalah undangan yang terbit dengan jadwal Banmus yang ada itu berbeda. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPR di Kabupaten Banjar, hari ini kami menyikapi karena kemarin ada salah satu anggota DPR di Kabupaten Banjar yang mengintruksi, minta dibuktikan bahwa surat undangan itu pasuk atau tidak. Karena itu kami ditantang, maka kami kemarin langsung membuat laporan LP di SPKT, kemudian hari ini kami tindak lanjuti masuk ke Satri Stim. Kemudian pasal yang kami minta sangkakan U263 dengan ancaman itu 6 tahun penjara. 6 tahun penjara lah. Iya. Dan sebelum, sebelum kami melaporkan ini, kami penuh pertimbangan. Iya. Sudah menimbang. Ada kajian begitu, Pak? Ada kajian, karena ini orang yang kami bakal laporkan ini adalah staff persidangan. Dan orangnya sebenarnya sudah tua dan mau pensiun. Namun kami, karena ini tampang, dan kami beliau itu tidak punya kepentingan terhadap ini gitu loh. Sehingga beliau kemungkinan juga ada tekanan dari pihak-pihak lain. Yang merubah jadwal yang mestinya persidangan rapat komisi itu dilakukan jam 12 siang. Kemudian dibuat undangan ditunda jam 1 siang. Nah, itu pemicu dari keributan itu sendiri. Nah, kemudian di dalam keributan terjadi hampir aduk jadwal itu adalah karena ada salah satu anggota DPR yang menekan ibu Diyah Ripani dengan ibu Soraya. Ada penekanan terhadap berdua itu. Perempuan anggota DPR ini ditekan. Kemudian Pak Iwan Bora mengambil sikap. Sehingga terjadilah keributan itu. Latar belakangnya ya? Latar belakangnya. Dan itu apakah nanti dibuat laporan berbeda Pak? Misalnya perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan lain Pak? Untuk saat ini kami belum dapat konfirmasi baik itu ibu Diyah ataupun itu dari ibu Soraya. Karena dua orang ini yang ditekan ketika itu. Ini dapat pemicu dari keributan yang terjadi di gedung Dewan itu. Kemudian karena ditekan tampillah Pak Iwan mengambil sikap mengambilkan hati gitu. Kalau orang Banjar ini aku laki-laki gitu kan. Nah seperti itu terjadinya. Jadi kami datang ke sini dipanggil untuk diminta kekerangannya sebagai saksi terkait tugaan pemaksuan tanda tangan oleh Ketua DPR ini. Ada beberapa pertanyaan? Jadi Alhamdulillah tadi sudah cukup panjang juga hampir dua jam kita di sini melancarani pemeriksaan oleh teman-teman keingin. Ada dua puluh tiga pertanyaan yang diberikan ke kami dan Alhamdulillah bisa terjawab kemudian yang baik. Kalau secara detilnya pertanyaannya mengenai? Ya salah satu. Apa itu Pak? Salah satu materinya adalah dugaan pemaksuan tanda tangan Ketua DPR itu disken tanpa sehidit dengan Pak Ketua. Jadi kami juga mengimbau kepada teman-teman di reskrim supaya kasus ini betul-betul kita kawal bersama teman-teman wartawan ini. Jangan sampai gantung. Jadi supaya bisa selesai. Jadi kita tahu bahwa pelakunya ini siapa. sehingga nanti di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal begini. Karena ini menyangkut marwah lembaga DPRD Kabupaten Pajar. Jangan sampai dianggap main-main. Patut jual dia memasuk konten dalam itu untuk apa Pak? Nah justru inilah yang hari ini kita menjalani pemeriksaan ini supaya kita tahu jangan sampai di DPRD Kabupaten Pajar ini yang lembaga yang resmi, yang lembaga yang besar yang kita sama-sama hormati. Ada sekelompok orang di dalam yang ingin punya misi-misi tertentu. Ingin memecah, belak, atau ingin membuat gaduh di DPRD. Nah saya tadi juga sampaikan kepada teman-teman di kisah ini. Sampai permasalahan ini berlarut-larut. Harus ada penyelesaiannya. Sehingga kita tahu oknum yang ingin membuat gaduh, yang ingin memecah belak di DPRD Kabupaten Pajar. Itu tanda tangan itu untuk perjalanan di Naskah atau gimana Pak Pak? Itu tanda tangan itu untuk sinang paripurna. Jadi jadwal itu yang tadinya disepakati di Banmus jam 12, tiba-tiba berubah lagi jadi jam 1. Nah jangan di tanda tangan skenan itu oleh Ketoran Pajar. Ada kaitannya dengan keributan kemarin? Ya itulah salah satu pemikinnya kemarin. Sehingga karena ada dua versi, ada versi yang membenarkan, ada versi yang tidak terima, akhirnya ya terjadi kesalahan, kesalahan pahaman, beda pendapat. Ya biasalah tidak memperhatikan beda pendapat. Asal jangan lempar-lepar kursi. Kita sih juga biasa saya menjelaskan kejadian kemarin. Nah tapi namanya kita manusia biasa, itu manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan hilap, itu biasa. Kecuali kalau pembunuhan berjumpasan, nah itu yang biasa. Baik Iwan, berarti enggak jadi... Selain jadwal tadi, tidak lalu turun. Jadi itu jadwal itu tetap berubah semua, karena residennya disudahin dari sudut lagi. Yang harusnya selesai jam 2, akhirnya kan sampai jam 5 sore kan kemarin kita. Demikian informasi Mukhtar Wahid ya dari Kabupaten Banjar di Ruang Rescreen mengikapi ini kondisi terkini ya dua anggota Dewan yang memberikan keterangan. Terima kasih. Mukhtar Wahid melaporkan. Terima kasih telah menonton!